Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Kali ini kita akan masih meneruskan proyek di teras rumah saya ya rekan-rekan Kemarin kita sudah pasang untuk list plank di bagian depan kanopi Tapi kemarin kita lepas untuk talang ya rekan-rekan Talang airnya kita lepas Untuk kali ini kita akan pasang kembali talang airnya Tapi kita akan finishing warna ya rekan-rekan Kemudian kita buat dudukan yang baru Kita lihat untuk posisinya dulu ya Kemarin untuk talangnya itu disini rekan-rekan ya Disini memanjang, kemudian ini belok ke depan sini Karena kita lepas untuk pemasangan list plank disini Nah kali ini akan kita pasang Kemudian karena itu talangnya menggunakan talang panase Jadi supaya warnanya nanti bagus Ini kita akan cat warna senada dengan list planknya Jadi nanti bisa seragam Kemudian nanti di bagian disini dudukannya harus kita rubah ya rekan-rekan ya Kita harus buat dudukan lagi supaya lebih rapi Dan hasilnya nanti enak juga untuk dipandang Oke rekan-rekan kita lihat untuk talang airnya ya Nah ini rekan-rekan ya untuk talang airnya yang lama dari kanal C Kondisinya masih bagus ya sampai sekarang Tidak berkarat hanya kotor saja Ini masih mulus banget Ini ada yang pendek satu kemudian yang panjang satu ya Kita untuk yang panjang harus kita potong Karena kemarin ada perubahan di bagian panjang dari kanopinya Kemarin disini kita tambah 30 cm Oke rekan-rekan Langsung saja kita akan kerjakan Baik rekan-rekan ini kita akan mulai dari talang yang panjang dulu ya Yang bagian depan Ini kita akan ukur kebutuhannya Ini akan kita potong karena terlalu panjang Kemarin ada modifikasi ya Ini kita akan potong Kita garis terlebih dahulu Kemudian kita potong menggunakan gunting bajaringan Ini kita potong di sisi kanan dan sisi kiri saja Setelah itu untuk bagian tengahnya tinggal kita tekuk seperti ini Akan terputus Kemudian kita buat pola 1 cm dari posisi tepi Kemudian kita potong pojoknya kanan kiri Setelah itu bagian tengahnya kita buka Ini sudutnya keluar sekitar 30-40 derajat ya Supaya nanti airnya jatuhnya tidak loncat Jadi langsung turun ke bawah dengan bagus Nah seperti ini polanya rekan-rekan Ini untuk talang bagian depan kanan ya rekan-rekan ya Jadi sudah siap Kemudian kita akan kerjakan untuk talang di bagian samping kiri yang menuju ke depan Nah ini seperti ini Ini akan kita potong bagian ujung atau pangkalnya ya rekan-rekan ya Kita potong pangkalnya ini Satu Karena ini nanti akan mepet dengan nisplank Kita potong saja Kemudian hasilnya seperti ini untuk pola akhirnya Setelah itu langsung Ini kita akan buat Ukuran 50 cm Di bagian tepi yang nempel di lesplank nanti ya Ini setiap 50 cm kita akan buat coakan Atau kita luruskan bagian tepinya Seperti ini menggunakan tang Oke ini satu sudah Kemudian sisi sebelahnya yang jaraknya 50 cm Juga kita buka Lebarnya ini sekitar 3-4 cm Oke seperti ini rekan-rekan ya Kemudian akan kita buat lubang yaitu diameternya 6 mm Ini saya menggunakan bur cordless dari merek DCA ya rekan-rekan ya Supaya lebih mudah karena tidak perlu tarik-tarik kabel lagi Cordless dan ringan Kita bur ya Di dua lokasi Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Ini satu sebelah kanan Satu sebelah kiri Jaraknya 50 cm Nah ini sudah siap untuk talang di bagian samping kiri Menuju ke bagian depan kanopi Dan ini kita sudah siapkan untuk proses pengecatan Yang pertama kita akan lapisi Menggunakan cat sengkot ya rekan-rekan ya Biasanya digunakan untuk pengecatan bajaringan Bisa meresap ke pori-pori dan tidak mudah melupas ya Seperti ini kita akan lapisi bagian luarnya Ini menggunakan warna putih saja Warna netral Saya akan menggunakan satu lapis saja rekan-rekan ya Karena saya gunakan sebagai cat dasar Ini water base ya Jadi tidak repot untuk membersihkan dari spray gunnya Tidak perlu pakai thinner Kita pakai air saja sudah lebih praktis Oke kita cat satu lapis saja rekan-rekan ya Seperti ini kita tunggu kering sekitar satu jam Setelah itu saya akan lapisi Menggunakan warna seperti lis pelang kemarin Ini menggunakan cat di bersemen juga bisa ya rekan-rekan ya Dapat kita aplikasikan juga disini Karena sudah kita lapisi Tadi yang pertama menggunakan sengkot ya Jadi warnanya ini adalah warna cherry Jadi sama dengan warna lis pelangnya Ini untuk lapis pertama sudah selesai Kita tunggu kering dulu sekitar satu jam ya rekan-rekan ya Supaya nanti hasilnya maksimal Setelah itu tinggal kita cat untuk lapis kedua Jadi kalau sudah kita cat lapis kedua ini Hasilnya nanti akan sudah rata Sudah rapi Nah seperti ini rekan-rekan ya Kita tinggal tunggu kering saja Untuk lapis keduanya Hasilnya warnanya sudah lebih pekat Dan lebih keluar ya Untuk warna cherrynya Oke kalau sudah kering Langsung saja kita akan pasang Pasangnya dari bagian tepi dulu ya Bagian tepi sini akan saya pasang Langsung seperti ini rekan-rekan ya Jadi nanti pemasangannya langsung nempel di lis pelang Dan di belakang lis pelang itu Ada rangka bajaringan juga Jadi sudah kuat tentunya ya Kita langsung baut roofing saja Di bagian yang tadi sudah kita buat coakan ya rekan-rekan Nanti akan kelihatan untuk videonya Kita baut roofing satu terlebih dahulu Sebagai acuan Kemudian untuk pangkalnya Kita baut roofing ke arah atas Nah seperti ini rekan-rekan ya Kita baut roofing ke arah atas Kita baut roofing satu pun Ini sudah kuat Oke seperti ini Sampai kencang Dan yang terakhir Di bagian ujung Kita baut roofing satu lagi Jadi total ada tiga baut roofing Seperti ini Kita baut roofing terhadap lis pelangnya Oke ini untuk bagian depan Sudah Kemudian bagian tengah Dan bagian pangkalnya juga sudah kita baut roofing Selanjutnya tinggal kita pasang untuk talang yang utamanya Yang bagian kanan Tinggal kita masukkan dulu di atas talang bagian kiri Seperti ini Kemudian yang sebelah kanan tinggal kita tempelkan di bagian temboknya Kita memanfaatkan visor yang lama yang nempel di tembok Tinggal kita scrub saja ya rekan-rekan ya Nah seperti ini tinggal kita scrub saja Pas visor yang tadi sudah kita pasang terlebih dahulu Ya Ini kita menggunakan satu visor di kiri Satu di kanan sudah kuat ya rekan-rekan ya Hasilnya seperti ini Kemudian untuk sambungan di bagian pojoknya Saya menggunakan bracket seperti ini Dari kanal C juga kita cat Langsung saja kita pasang di bagian sambungan pojok Ini kita baut roofing di bawah Satu Kemudian kita akan baut roofing satu lagi Di bagian kanan terhadap talang yang sebelah kanan Nah seperti ini ya rekan-rekan ya Ada dua baut roofing dan ini sudah kuat banget Walaupun ini bagian depannya cuma kita baut roofing di bagian samping terhadap les pelang dan rangka Tapi ini kuat banget rekan-rekan ya Untuk menahan air yang banyak pun ini tidak jatuh untuk kanal C-nya Dan aman Seperti ini rekan-rekan ya Ini untuk talang bagian depannya Dan sudah selesai rekan-rekan ya Kita modifikasi untuk talang ini Sehingga tampilannya serasi dengan les pelang yang sebelumnya sudah kita pasang Warnanya adalah warna cherry Dan ini untuk bagian sambungannya juga sudah rapi Dan ini dapat menampung atau mengalirkan debit air dari atap Kita buang ke depan Dan ini juga tidak luber ya rekan-rekan Sudah 3 tahun lebih saya pakai model seperti ini Tidak luber Yang penting untuk kemiringannya Jangan terlalu datar Agak miring sedikit Nanti untuk airnya akan cepat mengalir Dan tidak luber walaupun hujan deras Seperti ini rekan-rekan Hasilnya terlihat lebih minimalis Karena bentuknya lebih kecil dan dilihat jadi lebih oke ya Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton Semoga dapat menginspirasi dan menambah informasi buat rekan-rekan sekalian Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat